Pemadam kebakaran kota Padang berhasil mengevakuasi bocah yang terjepit tabung mesin cuci. Peristiwa itu sempat viral di media sosial. Warganet penasaran bagaimana bocah berusia 4 tahun bernama Nafisa Fazila itu bisa masuk ke tabung mesin pengering cucian. Insiden ini sendiri terjadi di Jalan Barian Cubadak Ampo No. 8, RT01 RW08 Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang pada Rabu, 12 Oktober 2022, pada pukul 20 lewat 14 waktu Indonesia Barat. Video petugas damkar evakuasi bocah terjebak dalam tabung mesin cuci itu viral. Salah satu yang mengunggah video itu adalah akun TikTok Fire Alpha. Terlihat seorang bocah yang terjebak di tabung pengering mesin cuci. Tiga petugas damkar lalu mengangkat tabung berisi bocah itu. Tabung itu pun lalu dipindahkan ke lantai. Lalu petugas mencoba mengangkat bocah itu keluar namun tak bisa. Petugas lalu mencoba mencongkel bagian bawah tabung agar lebih longgar. Kemudian kedua tangan si bocah diminta berpegangan pada leher seorang petugas. Petugas itu lalu berdiri dan mencoba mengangkat si anak. Bocah perempuan itu pun berhasil keluar tanpa merusak tabung mesin cuci. Sutan Hendra, Kabir Damkar, Kota Padang menjelaskan, pembongkaran mesin cuci tersebut dilakukan setelah anak pemilik rumah terkurung di dalam mesin cuci pada bagian bak pengeringnya. Bocah bernama Nafisa Fazila berusia 4 tahun ini terjebak setelah bermain-main dan bersembunyi di dalamnya. Setelah memisahkan bak pengering dengan mesin, dengan hati-hati petugas damkar kemudian membelah bak berbentuk silinder tersebut. Sehingga terdapat rongga di posisi pinggang bocah yang sudah terlihat pucat namun masih bisa berkomunikasi dengan petugas. Video ini pun mendapat banyak komentar dari para netizen. Kejadian itu dibenarkan oleh Kabit Opsarana Prasarana Damkar Padang, Sutan Hendra. Nafisa terjebak di mesin cuci karena bermain petak umpet dengan saudaranya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!